Sebanyak 320 peserta pendidikan dan pelatihan di Kelat Dasar Yuda I Angkatan ke-10 Angkatan Muda Siliwangi atau AMS dari berbagai distrik di Jawa Barat mengikuti kegiatan di Kelat Dasar I yang dipusatkan di Bumi Perkemahan Cinumpang Kadodampit, Kabupaten Sukabumi. Acara tersebut dibuka Ketua Umum Pengurus Pusat AMS dan dihadiri Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat serta sejumlah perwakilan AMS dari berbagai daerah di Indonesia pada Jumat siang lalu. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Muhammad Nizar sangat mengapresiasi kegiatan bela negara yang dilakukan AMS. Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat Angkatan Muda Siliwangi Nuri Ispanji Firman mengatakan di Kelat AMS merupakan upaya regenerasi organisasi ke depan dalam mencetak calon-calon pemimpin. Orang nomor satu di AMS tersebut berharap hadirnya AMS sampai di tingkat desa dan kelurahan dapat menjadi pelopor dan teladan bagi pembangunan bangsa. Kita akan apresiasi karena ini merupakan bagian dari pemilihan generasi muda. Jadi AMS ini turut menjaga generasi muda yang sekarang banyak mengancam dari berbagai budaya asing dan sebagainya dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini. Kita harapkan dan ini sudah nyata lah, ini pelatihan bela negara bagaimana AMS ini menjaga nasionalisme. generasi calon-calon pemimpin yang ke depan. Ini awal, awal daripada kami membangun atau membentuk kader-kader yang baru bagi calon-calon pemimpin yang ke depan. Ini sudah 10 angkatan, 10 angkatan yang sudah terasa bahwa kader-kader Yuda ini menjadi teladan-teladan di masyarakat. Mereka di tingkat kelurahan, tingkat kesamatan, tingkat desa, jadi pelopor-pelopor bagi membantu pembangunan di daerah-daerah. Alhamdulillah kegiatan ini bisa kita mulai walaupun sebetulnya kita agak sedikit kerepotan. Karena apa? Karena memang kegiatan ini untuk distrik Kabupaten Sukup ini yang pertama. Dan tadinya kita itu memperkirakan pesertanya itu hanya 200 orang saja. Kita mengestimasi 200 orang saja. Tetapi karena memang distrik-distrik sejauh barat mengirim, walaupun tidak semuanya ya, yang tercatat hari ini sudah 326. Dari Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Isman Sava melaporkan.